Oke, saya akan menyampaikan terkait dengan Ekaristi dulu ya bagaimana pendapat pemimpin-pemimpin dari saudara-saudara kita protestan dan bagaimana pendapat Bapak Gereja ya tadi kita belum menyinggung itu dan ini saya juga mengambilnya secara online saja di Katolisitas ini juga saya promosikan kepada saudara-saudaraku yang ingin dan penasaran dengan iman katolik silakan Anda melihat dan membuka katolisitas.org disini saya mengambil karena tadi di persiapan saya tidak ada oke, ya ini adalah bukti sejarah gereja dimana keyakinan tentang transubstansiasi atau keyakinan bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrasi itu sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Kristus kita mulai dari Bapak Gereja yang pertama yang pertama adalah Santo Ignatius dari Antiochia pada tahun 110 beliau adalah murid Rasul Yohanes dan dalam suratnya kepada jemaat di Roma dia mengatakan demikian ya ini di dalamku membara keinginan bukan untuk benda-benda materi aku tidak menyukai makanan duniawi yang kuinginkan adalah roti dari Tuhan yaitu tubuh Kristus dan minuman yang kuinginkan adalah darahnya sebuah makanan perjamuan abadi dari Santo Ignatius dari Antiochia dalam Letter to the Romans kemudian Santo Ignatius ini yang adalah murid Rasul Yohanes dan hidup juga pada zaman Rasul Yohanes ya Bapak Ibu mengirim surat bukan hanya di jemaat Roma tapi dia mengirim surat juga di Smyrna isi suratnya seperti ini sebab ya disini Rasul bukan Santo Ignatius menunjukkan apa namanya ada ajaran-ajaran sesat yang tidak mengakui transustansiasi dia mengatakan begini perhatikanlah pada mereka yang mempunyai pandangan beragam tentang rahmat Tuhan yang datang pada kita dan lihatlah betapa bertentangannya pandangan mereka dengan pandangan Tuhan mereka pantang menghadiri perjamuan Ekaristi dan tidak berdoa sebab mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah tubuh dari juru selamat kita Yesus Kristus tubuh yang telah menderita demi dosa-dosa kita dan yang telah dibangkitkan oleh Allah Bapak itu surat Santo Ignatius yang dikirim ke jemaat di Smyrna kemudian suratnya kepada jemaat di Philadelphia mengatakan seperti ini karena itu berhati-hatilah untuk merayakan satu Ekaristi sebab hanya ada satu tubuh Kristus dan satu cawan darahnya yang membuat kita satu satu altar seperti halnya satu uskup bersama dengan para presbiter Santo Ignatius dari Antiochia menyampaikan hal itu dan tadi Pak RT sudah menyebut tentang Santo Justinus Martyr sekarang saya geser saja saya lewati Santo Justinus Martyr tetapi saya mengutip dari Santo Irenaeus yang hidup tahun 140 sampai 202 mengatakan seperti ini tentang Ekaristi dia Yesus menyatakan bahwa piala itu adalah darahnya yang darinya ia menyebabkan darah kita mengalir dan roti itu sebagai tubuhnya sendiri yang darinya ia menguatkan tubuh kita itu dari Irenaeus dari Sirilius Sirilus dari Yerusalem ini dari Santo Sirilus dari Yerusalem yang hidup tahun 315 sampai 386 mengatakan tentang Ekaristi seperti ini karena itu janganlah menganggap roti dan anggur hanyalah dari penampilan luarnya saja sebab roti dan anggur itu sesuai dengan dikatakan oleh Tuhan kita adalah tubuh dan darahnya meskipun panca indera kita mengatakan hal yang berbeda biarlah imanmu meneguhkan engkau jangan menilai hal ini dari perasaan tetapi yakinlah oleh iman bahwa engkau telah dikaruniai dengan tubuh dan darah Kristus sirik of Yerusalem itu dari Sirilus dari Yerusalem kemudian dari Santo Agustinus yang tadi sempat saya singgung juga mengatakan seperti ini roti yang ada di altar yang dikonsekrasikan oleh sabda Tuhan adalah tubuh Kristus dan cawan itu atau tepatnya isi dari cawan itu yang dikonsekrasikan dengan sabda Tuhan adalah darah Kristus mereka yang menyebutkan ini semua Bapak Ibu hidup lebih awal daripada alirannya budi asali dan hidup lebih awal daripada alirannya protestan oke kita harus meyakini itu dan lihat bukti sejarahnya nah sekarang kita lihat apa pendapatnya tentang ekaristi yang dikatakan oleh pendiri protestan perbandingkan doktrin ekaristi menurut gereja katolik Luther Calvin dan Zwingli dikatakan disini gereja katolik mengambil dasar dari alkitab tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu dan pengajaran para Bapak gereja Pak RT dan saya sudah menyampaikan dan Pak Dives mengajarkan apa yang disebut sebagai transsubstansiasi yaitu pada saat selesainya diucapkan konsekrasi substansi roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus walaupun rupa luarnya tetap sebagai roti dan anggur jadi prinsipnya adalah ya Kristus pada saat itu sungguh-sungguh hadir secara nyata dengan tubuh dan darahnya yang kedua adalah tubuh dan darah Kristus yang satu dan sama itu dihadirkan kembali oleh kuasa roh kudus nah sekarang kita melihat pendapat dari Calvin disini disebutkan ada John Calvin ada juga Martin Luther nah disini Bapak Ibu kita coba lihat Luther berpendapat ya pendapatnya Luther kita lihat dulu di atas ya ini Martin Luther ya disini ada tulisan ya Bapak Ibu saya tidak bohong supaya tidak ada yang mengatakan saya berkata bohong Martin Luther ya yang hidup tahun 1483 sampai 1546 coba bandingkan tadi Bapak Ibu yang hidup tahun 110 dengan Martin Luther itu jaraknya berapa abad ya itu dari situ saja kita sudah tahu yang mana yang palsu dan asli ya Martin Luther mengatakan ya tidak membedakan antara substansi dan asiden ya maka ia mengajarkan konsep kehadiran Yesus yang disebut sebagai konsubstansional ya kompan kompan nation ya jadi dia tidak mengajarkan transubstansiasi tapi dia mengajarkan kehadiran Yesus jadi Yesus itu hanya hadir dia mengatakan bahwa setelah didoakan dengan sabda Tuhan maka Kristus hadir secara nyata di dalam roti dan anggur itu bersamaan dengan roti dan anggur itu sendiri jadi menurut Martin Luther pada roti itu adalah benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus tetapi juga tetap roti dan anggur biasa dalam hal ini Luther tidak mengertikan ayat inilah tubuhku secara literal padahal pada umumnya ia sangat mementingkan arti literal Alkitab sebaliknya ia mengertikannya secara figuratif seolah Yesus mengatakan di dalam dan bersama roti ini adalah tubuhku maka dengan kata lain Luther mengertikan bahwa dalam benda yang sama itu substansinya ada dua yaitu roti sekaligus tubuh Kristus dan anggur sekaligus juga darah Kristus Luther berpendapat demikian karena ia mengambil analogi inkarnasi nah ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu selalu mengaitkan ekaristi yang terkait dengan perjamuan dengan menganalogikan dengan perikop yang lain dengan pembicaraan yang lain tidak nyambung jadinya ya Luther sendiri melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Budi Asali nah coba perhatikan Luther itu mengaitkannya beda Bapak Ibu bukan tentang perjamuan malahan Luther berpendapat bahwa ia mengambil analogi inkarnasi yaitu bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa manusia dan karena ketuhanannya yang omnipresent maka kemanusiaannya juga dapat hadir dimana-mana yang dikenal sebagai ubiquitous semoga tidak ada yang tersinggung jika kita mengatakan bahwa sesungguhnya pengajaran ini sulit diterima akal karena itu sama saja mengatakan bahwa kehadirannya dalam hostikudus sama saja dengan kehadirannya dalam semua makanan dan benda-benda lain seperti kalau kita berdoa makanan kita Bapak Ibu itu yang diartikan Tuhan berkati makanan kami hari ini artinya Martin Luther mengartikan seperti itu seolah-olah seperti mendoakan makanan kita tidak sungguh-sungguh hadir disitu tapi memohon berkat supaya makanan itu menjadi sehat bagi kita itu beda ini mengerikan sekali teologi semacam ini dan apa namanya mengaitkannya itu Bapak Ibu kok mengaitkannya keinkarnasi begitu loh yang dibahas perjamuan tapi kok inkarnasi yang dipakai nah sementara gereja katolik sebaliknya tidak mengatakan seperti tadi mendoakan kita mau makan lalu kita berdoa membandingkan transubstansiasi itu dengan mendoakan makanan tidak seperti itu dikatakan disini begini menurut Frater Cakon gereja katolik sebaliknya membedakan bahwa ada tiga macam kehadiran Yesus membedakan bahwa ada tiga macam kehadiran Yesus yang pertama kehadiran Yesus secara natural dimana-mana sebagai Tuhan melalui pengetahuannya kuasanya dan esensinya kedua kehadiran Yesus secara spiritual dalam setiap orang yang berada dalam keadaan berdamai dengan Tuhan dan ketiga kehadiran Yesus secara substansial berupa tubuh dan darahnya di dalam Ekaristi ajaran ini sepertinya mencampur aduk jadi Martin Luther ya Bapak Ibu berbeda dengan katolik membedakan kehadiran Tuhan dalam tiga itu tetapi dikatakan di sini Martin Luther itu mencampur aduk antara yang suci dan profan antara sakramen dan yang bukan sakramen hal ini sebenarnya bertentangan dengan self-evidence prinsip yang tak perlu dibuktikan kebenarannya yaitu sesuatu tidak dapat menjadi dan tidak menjadi dalam waktu yang sama dan dengan cara yang sama jadi prinsip inilah yang sekarang diajarkan oleh saudara kita Budi Asali tadi nah prinsip yang sama di sini dikatakan Bapak Ibu mungkin karena sulitnya prinsip ini diterima secara umum maka terdapat banyak pendapat yang saling bertentangan bahkan di kalangan-kalangan gereja protestan sendiri kita melihat misalnya posisi ekstrim yang dianut oleh Ulrich Zwingli yang hidup tahun 1483 sampai 1531 dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak mungkin hadir secara nyata di dalam Ekaristi maka roti dan anggur menurut Zwingli hanyalah simbol saja ini sepertinya tadi ajarannya Pak Budi Asali sama dengan Zwingli ini yang mengatakan itu simbol saja sebagai tanda akan tubuh Kristus dan tanda akan darahnya posisi Zwingli ini tidak bisa menjelaskan perkataan Yesus yang mengatakan inilah tubuhku sebab ia mengartikannya sebagai inilah simbol tubuhku sementara Yesus mengatakan inilah tubuhku dan Rasul Paulus mengatakan kita berdosa terhadap tubuh Tuhan kalau kita menyambut tidak layak bukan berdosa terhadap simbol dan lambang itu dilihat di sini sebenarnya ada kemiripan dengan ajarannya Bapak Pendeta Budiasali tadi ya dengan Zwingli ini kemudian John Calvin John Calvin mengajarkan dia mengambil jalan tengah mengambil jalan tengah diantara Luther dan Zwingli namanya juga ajaran manusia Bapak Ibu mereka aja yang mengaku-ngaku ajaran Tuhan ini ajaran manusia kok semuanya ya ajaran manusia mereka yang ngarang-ngarang kok nih John Calvin itu mengambil jalan tengah antara Luther dan Zwingli dengan mengatakan bahwa kehadiran Yesus di dalam rupa roti dan anggur itu merupakan kehadiran yang nyata namun hanya spiritual nah perhatikan di sini bukan secara badani ini mirip juga dengan kita mendoakan makanan kita sehari-hari ya Tuhan hadir secara spiritual menguatkan makanan itu supaya sehat ya jadi ini ngarang-ngarang ini ya ngarang bebas jadi menurut dia roti itu bukan sungguh-sungguh tubuh Yesus dan anggur itu bukan darah Yesus namun Yesus secara spiritual hadir di dalamnya maka bagi John Calvin komuni bukanlah persatuan dengan tubuh Kristus secara literal tetapi hanya secara spiritual dengan iman sampai di sini saya berkata seperti ini Bapak Ibu kenapa di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 Rasul Paulus tidak menjelaskan bahwa kehadiran Yesus itu spiritual atau seperti hadirnya di makanan kita kalau kita mendoakan makanan kita selamat menikmati terima kasih